bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel pelatih kampung pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagi teman-teman pemula ada yang tanya ya bagaimana cara caranya memasang elko elko kalau kebalik pada poli taras yang sama tidak bisa ya bisa meledak elko atau kondensator elektrolit seperti ini barangnya ada voltasenya disini ada 400 volt kalau ampu biasanya dari AC 400 volt nilainya 4,7 yang perlu dilihat adalah tandanya di bodi ini saudara-saudara bagi anda yang masih pemula ini cat atau tanda yang yang dipasang ya ini tanda polaritas ini min ada dua elko atas bawah itu ini min min kemudian yang tidak ada tandanya plus seperti ini masangnya ini min min kaki min kaki min ini plus ini tidak boleh kebalik kalau kebalik maka efeknya bisa meledak dalam pemasangan kemudian kalau misalkan jalurnya tidak ada tandanya ya di bawah sini juga ada tandanya ya biasanya di tempatnya PCB ada ada tandanya yang separoh ada garis-garisnya yang sebelah kanan itu biasanya dikasih untuk kaki min untuk kaki min untuk kaki min elko yang bersih tanpa coretan ini sebelah kiri itu plus maka yang yang bersih ini tanpa ada coretan itu keatasnya ada ada kabel merah biasanya outputnya yang plus plus positif ini untuk mengenali tanda elko tidak boleh kebalik misalkan di min disini kepasang di yang bersih itu kalau kebalik biasanya efeknya panas bisa meledak kalau voltasnya ya meledak biasanya meledak walaupun voltasnya tinggi panas kalau tidak meledak bisa melembung dan cairannya keluar kemudian misalnya sini ada tandanya sini tidak ada tandanya untuk membedakan di rangkaian gimana mas ya kita kenali diurut dari diodanya kalau dioda kotak saudara-saudara dioda kotak seperti ini dioda kotak ya kaki empat seperti ini ini diodanya ini dioda ini dioda ini dioda biasanya kalau menghadap ke sebelah kita ini seperti ini itu yang kanan sudah positif yang kanan positif yang kiri negatif nah ini yang kiri jalur kiri ini karena ada empat ini ya bentar ini ini satu dua ini AC masuknya AC masuk ini positif ini negatif biasanya seperti itu ini positif ini negatif ya ini positif diurut ini diurut ke jalur positif ELKO kalau tidak kelihatan kalau ELKO misalkan di bawahnya tidak ada tandanya ya diurutkan ini jalur negatif jalur negatif nah ini jalur negatif ELKO nya disini kapasiternya yang atas ini satu jalur yang sebelah kiri dia kiri dia apa namanya negatif misalkan ini juga yang agak besar ini ya lupanya kayak menumpuk di kudang ini positif ini negatif maka yang jalur disini ada jalur negatif ya keluaran ini jalur negatif yang jalur disini jalur positif yang ini ELKO ELKO positif disini ini yang kanan negatif yang kiri kita lihat seperti ini ya negatif negatif jalur kiri termasuk ini ya ini yang inputannya kan ini ini yang depan yang kecil-kecil ini driver 30Wat ini inputan ini inputan AC input disini ini untuk dioda kotak yang positif di kanan negatif di kiri ini ada tandanya positif ya tanda positif di outputnya di outputnya kadang tidak ada tandanya tapi di bodi dioda ada tandanya positifnya di belah kanan itu ya baru diulur apa-apa diturut nah diurutkan ini negatif ini positif ya kita lihat ya apakah benar saya belum lihat ini ini positif ini negatif kalau dari jalur ini ini yang negatif ini yang positif ya balik ya benar jadi ya tandanya seperti ini tanda negatif positif tanda positif jadi itu cara mengenalinya bagaimana memasangnya harus sesuai yang positif dapat positif yang negatif tanda-tanda min ini tandanya nanti loh mas ini loh bro ini loh tanda ini garis ini putih di blok seret seriung ini negatif negatif ini ada blok seret seret ini putih loh ini tandanya seret seret ini negatif kaki di bawahnya negatif nah mas seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini bagaimana mas nah ini negatifnya yang mana ya diuritkan yang kaki bawahnya gak kan ini lepas mas seperti ini melupas seperti ini ya ya ditambahkan speedol di mas di titan ini seret seret ini negatif ya diuritkan seorang ini seorang ini seorang ini seorang ini seorang ini seorang ini di kenali di serpan ya ditandanya 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 speedol corek serik serik negatif itu sudah sudah bagi pemula ya mudah-mudahan bermanfaat ini sederhana sekali gampang banget kalau sudah tahu kalau sudah mengerti kalau pemula ya bingung kalau sudah tahu pun kalau kebalik ya rusak harus sesuai harus yang positif dapat positif yang negatif dapat negatif ini pengamatan saya mumberus maaf berantakan ini mengamati ampernya berapa jadi kita harus mengamati membandingkan juga ini tambahan pentadu kong tindi ya membandingkan dengan driver baru ya pengamatan outputnya berapa amper ini yang sehat oh ini kok segini tidak sehat oh ini kok gini mau tak buat sekian oh ini buat standarnya 15 watt misalkan kalau kita mau masang keawetannya oh di padaknya yang baru seperti ini oh ini baru driver baru ampernya keluar ini jadi diamati itu ya sederhana tambahan yang membuat service led part 3 belum saya buatkan video part 3 ada lagi ada 4 ada 4 4 atau ya 3 ada cukup nanti kalau kita mengkombinasikan 3 hal tadi nanti yang akan disampaikan garansi 2 tahun itu sesuatu yang insyaallah bisa ya siapapun bisa hanya memang risikonya kalau garansi panjang yang tidak sulit dikendalikan adalah voltase yang ekstrim jadi ketika kita melepaskan konsumen itu walaupun secara teknisi sudah pendekatan sudah maksimal bagus kerja kita sudah bagus ada yang sulit diantisipasi adalah tegangan voltase di luar sana jadi listrik jaringan yang kurang begitu stabil sama kalau di desa digunakan sound system sok bandang gitu ya maka ada antisipasi yang lain inputnya AC nya dikasih agak kecil saja jadi kalau ada tegangan up bandang masih terselamatkan kemudian tegangan inputnya agak kecil masih kuat ngangkat kinerja led masih bisa maksimal itu trip dan strategi mantar tegangan tinggi oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat masih suasana Ramadan pagi hari ini memasuki Ramadan ke-21 semoga Allah SWT memberikan kesehatan teman-teman yang menyaksikan misalnya juga lancar biasanya kesibukan di dunia servis meningkat orang cari lampu juga sudah mulai lebih banyak daripada biasanya itu semoga Allah memberikan keriduan pada kita semuanya bisa kita semuanya makin berkembang dan teman-teman bisa menuai kesuksesan yang betul-betul membuat gembira kesuksesan usaha amin mohon maaf terima kasih pada yang sudah hadir yang sudah subscribe dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan ada yang keliru ada yang kurang pas penjelasannya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh